Berguru pada Nyai Pelangi oleh Espresetio Utomo Baru sekarang Broto sadar bila istrinya Laksmita selama ini berguru pada seorang nenek yang tinggal seorang diri di lereng bukit Orang-orang mengatakan tempat tinggal nenek sebagai rumah pelangi Sebab bila hujan turun terpancar sinar matahari, tampak lengkung pelangi di bubungan atap rumah nenek Langkung pelangi itu biasa tambak dilihat orang-orang sekitar Mereka sepakat memanggil nenek itu Nyai Pelangi Nenek itu tidak akrab dengan orang-orang sekitar karena perilakunya yang dianggap aneh Ia tak bergaul dengan tetangga Ia selalu mengaji ke pesantran-pesantran yang jauh dan tak pernah berguru pada para kiai di sekitar tempat tinggalnya Sungguh tak pernah diduga Broto, sore itu istrinya berpamitan mengaji pada kiai Nyai Pelangi Perempuan tua itu tampak kukuh tubuhnya Santun bila sedang duduk di teras rumahnya membaca kitab suci Wajahnya menunduk, suaranya nyaring, lirih tetapi begitu jelas menyusup ke telinga Broto yang kebetulan melintasi pelataran rumahnya Sudah lama aku tak mengaji pada Nyai Pelangi, kata Laksmita mohon diri pada Broto Tentu saja Broto tak mungkin menghalanginya Lelaki itu menahan keheranannya pada kesetiaan Laksmita Karena Nyai Pelangi dikenal sebagai seorang perempuan tua yang dikucilkan orang-orang Nyai Pelangi tak pernah berguru pada para kiai di sekitar larang merapi Ia dianggap sebagai orang asing, aneh, dan ajarannya dicurigai Kenapa mesti berguru padanya? Tanya Broto yang tak memahami kenapa istrinya berguru pada Nyai Pelangi dan tidak mengaji pada kiai di masjid terdekat Dulu, semasa aku kecil, tiap kali ngaji di masjid diolok-olok teman-teman dengan seruan anak preman Saya pindah ke kiai lain, masih diolok-olok sebagai anak preman Tapi karena ketika aku mengaji pada Nyai Pelangi yang tak punya santri, tak seorang pun mengolok-ngolokku Kau perluku antar Aku terbiasa berangkat ke rumahnya seorang diri Sore hari begini dan pulang setelah maghrib ketika anak-anak sebayaku sudah masuk ke dalam rumah Langah Laksmita berangkat ke rumah Nyai Pelangi melewati jalan setapak di antara jalan kampung Berpapasan dengan orang-orang yang baru pulang dari ladang lereng gunung Rumah Nyai Pelangi berada di ladang agak tinggi, terpencil Laksmita tak tega pada Nyai Pelangi yang tinggal seorang diri, hanya ditemani seekor kucing Dia seorang pengembara, membeli sebuah rumah terpencil di sebuah lahan yang tanamannya senantiasa berbuah Nyai Pelangi makan dari hasil tanaman itu Seringkali Laksmita membawa makanan Langkahnya bergegas begitu mencapai pelataran rumah Nyai Pelangi Ia masih ingat saat datang pertama kali ke rumah Nyai Pelangi Langkahnya bimbang, takut, tubuhnya kembangkan Ia selalu mendengar suara nenek mengaji seorang diri dengan suara yang lirik dan jernih Laksmita yang selalu dikuculkan teman-teman sebayanya Yang diejek bahwa ayahnya seorang preman dalam kelarian menghindari mereka Nenek itu melambaukan tangan yang lupa Laksmita duduk di atas tikar Menghadapi meja kecil dan patahnya Jangan takut, aku akan mengajarimu maji Berimis turun dan matahari masih bersinar Laksmita tak tahu bila lengkung Pelangi menyentuh kegubungan atap rumah nenek Hari kedua Laksmita datang ke pelataran rumah Nyai Pelangi Tidak lagi bimbang, langkahnya pasti Tapi ketika ia duduk di tikar menghadapi meja kecil Nyai Pelangi berkata pelan Jangan sedih, terimalah takdirmu Sore itu tak turun gerimis Tetapi langit di atas rumah Nyai Pelangi berwarna jingga Dalam kilau yang lembut Laksmita tak pernah melihat kalau jingga langit yang begitu lembut itu Hari ketiga berkunjung ke rumah Nyai Pelangi Langkah Laksmita tak lagi takut Wajahnya tampak segar Memancarkan senyum meski masih tersipu-sipu Nyai Pelangi sedang memberi makan kucingnya Kucing itulah satu-satunya makhluk yang menemaninya Bila nenek melintasi rumah Laksmita Pagi hari membawa sayur-sayuran dari ladangnya Untuk dijual ke pasar Kucing itu mengikuti langkahnya Jangan dendam Meski teman-teman mengucilkanmu Maafkan mereka Katanya Nyai Pelangi Laksmita mendengar gemeretak lembut rintik gerimis Tapi ia tak melihat lengkung pelangi samar di bubungan atap rumah nenek Ia pun mulai belajar mengaji Hari keempat hadir ke rumah Nyai Pelangi Laksmita merasakan ketentraman Nenek menunggunya di depan meja kecil Nenek memandangi wajah Laksmita sesaat dan berkata Kau mulai berubah sekarang Tidak lagi tampak sedih Jangan pernah merasa sunyi Cobalah untuk selalu mengingat keberuntunganmu Kau akan tahu kelak Kenapa kau diajak ayahmu bersembunyi di tempat senyap serupa ini Hari kelima hadir ke rumah Nyai Pelangi Laksmita belum tahu mengapa nenek itu berkenan menerimanya sebagai murid mengaji Laksmita tak pernah bisa paham asal usul Nyai Pelangi Ia seorang pendatang yang baru sekitar dua tahun menempati rumahnya Jangan terlalu bergantung padaku Suatu hari aku akan meninggalkanmu Carilah kehidupanmu sendiri Sore itu turun hujan Tapi ketika Laksmita akan pulang Sebelum langit gelap hujan berhenti Langit bersih memberi ruang pada Laksmita agar bisa pulang tanpa kuyuk air hujan Hari ke enam Laksmita berkunjung ke rumah Nyai Pelangi Ia sudah merasa terbiasa dengan nenek dan kucing kesayangannya Ia sudah mulai akrab dengan nenek Ia merasa menemukan perlindungan di rumah ini Tetapi nenek berkata Jangan pernah merasa terlindung dengan kehadiranku Bukan aku pelindungmu Kau harus mendekat sendiri pada pelindungmu Yang tak mungkin meninggalkanmu sendirian Sore itu ia makan dan minum di rumah Nyai Pelangi Dan merasakan seperti menemukan nenek yang sangat menyayanginya Ia tak pernah merasakan kehangatan seorang nenek Bahkan kehangatan seorang ibu Sebab ia hanya binggap hidup berdua dengan ayahnya Ibunya masih hidup Tapi ibunya meninggalkan rumah Tak ingin mendampingi ayah seorang preman yang sedang diburu penembak misterius Hari ke tujuh Laksmita datang ke rumah Nyai Pelangi Ia membawa makanan Tapi kali ini Nyai Pelangi menerimanya dengan pandangan mata yang tenang dan memberinya kesadaran Jangan selalu datang dengan pemberian serupa ini Memang tangan di atas akan selalu lebih mulia Tapi bagiku akan jadi buruk Karena selalu bergantung pada kebaikan-kebaikanmu Sore itu Nyai Pelangi sudah menyediakan makanan dan masakan dari tungku di dapurnya Nyai Pelangi mengajak Laksmita untuk makan bersama Begitu pula dengan kucing kesayangan nenek Laksmita pulang lepas maghrib setelah sholat di rumah Nyai Pelangi Tapi aneh Ia tidak merasakan kegelapan sepanjang jalan Langit masih menyisakan bayang-bayang cahaya kemerahan Yang membayangi sepanjang jalan setapak ke rumah Laksmita Barulah ketika Laksmita memasuki pintu rumah langit benar-benar gelap Hari kedelapan Laksmita mengaji ke rumah Nyai Pelangi Hujan turun deras dan dia menerap bas kucuran air lebat itu dengan membawa payung Angin kencang berpusar menerpas kujur tubuh Laksmita Rambutnya terburai Memang rambut itu tak basah Tapi kusut tak beraturan Nyai Pelangi menyisir rambut Laksmita Caranya menyisir rambut pelan, sabar, penuh dan lembut kasih Ia tak merasakan kasih sayang ibu Kini menerima kasih sayang seorang perempuan tua yang semula tak dikenalnya Kini ia menemukan kasih sayang seorang perempuan tua yang asing Dan dianggap aneh orang-orang sekitar Hidup ini penuh dengan rintangan Tiap kali kau terbebas dari satu rintangan Akan menghadang rintangan yang lain Kau tak boleh putus asa Nyai Pelangi berkata penuh kasih seperti memberi nasihat pada cucu kesayangannya sendiri Laksmita tak pernah mendengar Nyai Pelangi menceritakan keluarganya Suami, saudara, dan anak-anak Selama ini orang-orang menyebutnya hidup sebatang kara Tak pernah dijenguk suami, anak-anak, apalagi kerabat Hari ke-9 kehadiran Laksmita ke rumah Nyai Pelangi Ia merasakan suatu kebutuhan dan keterikatan untuk bertemu nenek itu Ia mulai bergantung pada kebaikan-kebaikan Nyai Pelangi Ia membutuhkan nenek itu untuk memenuhi perasaan jiwanya yang kosong Tanpa ibu yang telah meninggalkannya sejak ia kecil Kamu jangan bergantung pada manusia Termasuk bergantung padaku Suatu saat aku akan meninggalkanmu Laksmita terpanah dan merasakan suatu tanda-tanda akan kehilangan nenek Yang selama ini menerimanya sebagai murid mengaji Bahkan lebih dari itu telah menerimanya sebagai cucu Meskipan bertautan darah daging Ketika Laksmita berangkat ke rumah Nyai Pelangi untuk ke-10 kalinya Ia melihat sosok nenek itu begitu indah penuh kebahagiaan Laksmita begitu takjub terhadap Nyai Pelangi yang tak pernah mengeluh dengan kesendiriannya Ia juga tak pernah cemas dengan tubuhnya yang kian rentah Ia seperti menikmati perjalanan hidupnya Suatu hari aku akan pergi meninggalkan tempat ini Aku akan mencari tempat sepi yang lain dan menemukan seseorang yang perlu kehadiranku Hidupku serupa musafir yang selalu berpindah ke tempat-tempat baru yang tak ku tahu Lalu bagaimana dengan nasibku? Kau akan segera menemukan jodohmu Katanya Nyai Pelangi Seperti menggoda Laksmita yang tak yakin dengan gurauan ini Selama ini ia hanya hidup berdua dengan ayahnya yang lumpuh Tak seorang lelaki pun yang pernah mendekatinya Laksmita memang kadang melihat jejaka yang diam-diam memandanginya dengan takjub Tapi tak pernah lebih dari sekedar memandanginya Mereka tak pernah menyapa Tak pernah mau berteman Apalagi mengetuk pintu rumah gadis berayah preman Yang sedang melakukan persembunyian dari kejaran para penembak misterius Saat Laksmita berpamitan pada Broto untuk mengaji ke rumah Nyai Pelangi menjelang sore hari Gerimis turun dan langit masih memancarkan cahaya matahari Mencipta lengkung pelangi tipis di bubungan atap rumah nenek Wajah Laksmita terbias pantulan pelangi Berseri-seri di bawah naungan payung Broto ingin bertemu dengan Nyai Pelangi Karena Laksmita tak pernah berhenti menceritakannya Lain kali Broto ingin mengikuti Laksmita ke rumah Nyai Pelangi Ingin menyingkap pengusia keceriaan Laksmita Dalam pandangan Broto dari pelataran Padepokan Dilihatnya setapak cemerlang Cahaya pelangi di atas dengannya Pelan-pelan cahaya pelangi itu surut Langit padam dan gelap Broto melihat Laksmita menuruni jalan setapak dari pinggang bukit Temas Ubi Padepokan tersekut lemah Sehingga masih tertaburin berlingis Nyai Pelangi sudah meninggalkan rumahnya Kata Laksmita dengan rasa kehilangan yang mendalam Ia meneruskan pengembaraannya Begitu juga kucing kesayangannya ikut pula menghilang Rumah itu kosong, tak terkunci Masih kau lihat lengkung pelangi di pupungan atap rumahnya Terima kasih telah menonton!